Tapi dia tidak mengaku sebagai Indah. Apa ini, Marvel? Jadi, orang itu benar-benar sama, persis, dan mirip banget sama Indah, Om. Suaranya juga sama banget. Dan aku yakin, kalau orang itu adalah Indah, ya meskipun dia sekarang masih mengelak dan mengaku kalau namanya itu adalah Renata. Ya terus kamu ketemu sama dianya di mana, Vel? Aku ketemu dia di taman. Dan aku tahu dia bekerja di PT. Area Gemilang. Sebentar, maksud Marvel, PT. Area Gemilang milik Ronald Arya Rindra. Ya, Om. Ronald Arya Rindra itu adalah seorang pengusaha yang sangat berpengaruh. Perusahaannya itu sangat besar dan ada di mana-mana. Tapi bagaimana kalau memang dia itu Indah bisa bekerja di sana? Pak, kita harus ke sana. Pak, kita harus mastiin kalau orang yang dilihat sama Marvel itu emang beneran Indah. Kamu tenang dulu, Shay. Iya. Iya, kita akan menemui Indah, ya. Ya Allah, semoga aja perempuan itu bener eneng. Yaudah aku anterin ya, karena aku tahu alamat kantornya. Iya, Vel. Kita aneh mobil om aja, ya. Pak Hendardi, matahasnya kalau gitu biar saya ajang jaga rumah, ya. Iya, kalau gitu kita pergi ya. Assalamualaikum. Ya, bener ya. Assalamualaikum. Kamu bisa kau hubungin aku. Dan aku akan stand by 24 jam. Buat nungguin hubungan kamu. Jadi kamu itu sapam yang stand by nungguin saya 24 jam? Enggak. Aku tuh cuma pengen temenan sama kamu aja. Jadi kamu bisa cerita apapun ke aku. Dan aku pasti akan dengerin. Sebenarnya aku ngelakuin semua ini, karena aku mau bikin kamu nyaman sama aku. Dan kamu jadi yakin, kalau aku gak akan ungkit-ungkit soal indah lagi sama kamu. Walaupun aku masih ragu kalau kamu sebenarnya adalah indah. Tapi dengan kamu jadi Renata seperti ini, selama aku cari tahu kebenarannya, Marvel gak akan bisa deketin kamu. Kalau gitu saya harus kembali ke kantor. Soalnya masih banyak kerjaan yang harus saya selesain. Aku anterin ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andri. Apa kabar, pok? Baik, mas. Kenapa, pok? Gelisah alamat? Ya gimana gak gelisah, mas. Soalnya tadi mas Marvel...